Hai baik kembali lagi kali ini masih menggunakan kuisis ya lanjutan dari tutorial sebelumnya yaitu memasukkan soal di kuisis yang baik dengan cara menambahkan langsung ataupun dengan menggunakan soal-soal yang sudah ada yang di-share oleh pengguna lain di kuisis kita untuk kali ini kesempatan ini adalah untuk mengirimkan soal yang sudah kita buat tadi kepada siswa baik secara langsung ataupun dengan menggunakan Google Classroom kita login ke dalam kuisis Hai nah pada dashboard admin ini kita melihat di bagian kuisku yang karena kemarin sudah kita buat notasi sigma ya Nah di sini sudah ada lima soal yang kemarin kita buat dua secara langsung di ketikkan di dalam kuisis kemudian yang tiga berikutnya adalah mengambil dari pertanyaan yang sudah ada yang di-share oleh para pengguna lain di kuisis nah Bapak Ibu untuk mengirimkan tugas ini di sini ada dua kemungkinan yang bisa kita pilih yang pertama adalah mainkan langsung ini maksudnya saat guru memilih mode ini memilih cara ini berarti pada saat yang sama di waktu yang sama siswa itu akan secara bersama-sama untuk menjawab soal yang Bapak Ibu kirim secara langsung kemudian pilihan yang kedua yaitu menjadikan kuis ini menjadikan soal-soal ini sebagai tugas PR yang siswa bisa mengerjakan di waktu-waktu yang berbeda selama masih dalam masa tenggat selama masih dalam masa dibolehkan siswa untuk menjawabnya misalnya guru memberikan waktu untuk menyelesaikan tugas ini selama dua hari maka selama dua hari itulah siswa dapat mengerjakannya di waktu-waktu kapan saja selama dua hari itu berbeda dengan main langsung tadi bahwa pada saat bersamaan guru membuka kuis kemudian siswa menjawab di waktu yang bersamaan nah untuk eh mengirimkan secara langsung ya kita klik main langsung seperti ini nah disini guru eh membuat beberapa pengaturan ya misalnya seperti ini ada pengaturan-pengaturan yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti misalnya pertanyaan diajak ya pilihan jawaban diajak kemudian ini ada pertanyaan redemption ya penebusan ya ini saya seringnya menaktifkannya karena kalau siswa kalau diaktifkan kalau siswa salah menjawab maka dia ada kemungkinan untuk memperbaiki apa apa jawaban dari pertanyaan yang dia salah dalam menjawabnya saya cenderung untuk menonaktifkannya kemudian eh berapa kesempatan bagi siswa untuk bisa menjawabnya ya kotak terbatas berarti siswa bisa mengulang-ulang sampai dia mendapatkan 100 ataupun dia merasa cukup untuk menjawabnya ya kemudian bisa untuk satu kali kesempatan saja ya saya biasa menggunakan satu kali kesempatan saja kecuali dalam bentuk latihan mungkin kita bisa meminta siswa untuk menjawabnya berkali-kali ya sampai dia mendapatkan jawaban yang benar nah kemudian kalau kita ingin mengirimkan langsung tanpa dikoneksikan dengan Google Classroom maka kita bisa pilih lanjutkan nah pada posisi inilah kita memberikan alamat ini kepada siswa kemudian meminta mereka untuk memasukkan kode game yang kita miliki kemudian ketika siswa itu memasukkan kode ini ke dalam web joinmyquiz.com ini maka saat itulah akan muncul daftar peserta daftar siswa yang akan siap memulai mengerjakan kuis ini ya ketika kita merasa sudah cukup siswanya masuk ke dalam kuis ini maka kita bisa menekan tombol mulai nah pada saat bersamaan itu semua siswa yang tergabung dalam kuis ini akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang muncul terhadap tampilan mereka nah itu mengirimkan secara langsung kita kembali kalau bapak ibu memilih untuk ya menjadikannya PR ya nah berarti bapak ibu tinggal mengatur ya jawaban siswa tersebut ataupun pengerjaan siswa tersebut ya itu pada masa berapa lama ya menentukan tanggal akhir ya misalnya tanggal 25 Juli jam berapa ya terakhir siswa bisa mengerjakannya ya kemudian sama pengaturan di bawahnya hal yang hal yang bapak ibu bisa atur disini ya kemudian lanjutkan nih ketika pengaturannya sudah sudah cukup maka kita lanjutkan nah disinilah bapak ibu juga sama akan mengirimkan kode join my quiz kemudian kode game nya nah itu eh kalau kita menggunakan kuisis ya nah sekarang bagaimana jika kuisis ini diintegrasikan dengan Google Classroom nah bapak ibu bisa eh klik tombol kelas disini ada kelas nah pada tampilan awal mungkin bapak ibu yang belum terintegrasi mengintegrasikan Google Classroom maka nanti akan ada permintaan untuk eh mengkoneksikan dengan Google Classroom ya saya coba eh menggunakan akun yang belum pernah ya saya coba menggunakan akun yang belum pernah terkoneksi dengan Google Classroom nah ini misalnya kita pilih kelas ya ini akun satu lagi saya yang belum koneksi dengan Classroom nah disini ada connect Google Class ya maka bapak ibu klik connect Google Class nanti akan muncul kelas-kelas yang sudah bapak ibu buat di Google Classroom ya maka akan mengupdate ya setiap kelas baru yang bapak ibu buat di Google Classroom baik kita kembali ke eh akun yang satu lagi kita kembali ke sini kelas ya jadi setiap ada kalau bapak ibu eh memperbarui kelas eh perbarui kelas seperti ini maka akan muncul kelas yang kita buat di Google Classroom tinggal kita pilih kelas mana yang yang akan kita connectkan dengan Quizzes ya misalnya akan kita connectkan yang kelas yang ini kemudian kita simpan maka akan muncul dua kelas ini ya dengan jumlah masing-masing anggota yang ada di dalam kelas baik eh ini untuk mengkoneksikan kelas dengan Classroom kemudian bagaimana mengirimnya ke Classroom ya kita kembali ke Quizku kita pilih soalnya ya kemudian kita bisa memilih mainkan langsung ataupun jadikan PR ya nah untuk perama ini kita coba mainkan langsung ini pengaturannya sama seperti yang tadi Bapak Ibu bisa memilih berapa kali percobaan ya kemudian berapa fungsi pertanyaan di acak dan seterusnya nah kemudian di mana Classroom ada di sini ya di sini ada tetapkan kelas pilihan jadi Bapak Ibu pilih ya nah ini kan akan muncul Classroom yang kita sudah integrasikan tadi ya bisa agak bisa pilih yang ini kelas 11 MIPA 5 kemudian bisa memilih siswa terentu juga tapi ini untuk semua siswa misalnya kita berikan nama tugasnya seperti ini misalnya kemudian kita lihat rinciannya ini boleh dikosongkan saja kemudian selanjutnya oke oke kemudian kita menugaskan game ya kemudian di sini ada juga berapa pilihan disini kan Bapak Ibu eksplorasi ini ada jenisnya ee apa namanya jenisnya mode team mode klasik kemudian mode ujian ya kita ambil yang umum ya mode klasik kemudian menugaskan kita tugaskan maka akan muncul sini keterangan permainan telah dikirim ya kita tunggu notifikasi ya ditugaskan untuk Google classroom berhasil ini kita masuk ke tampilan siswa ya ini ada pembaruan nampaknya nah disiswa akan muncul seperti ini ya ada latihan baru yang dimunculkan oleh guru oke jadi latihan notasi sigma nah akan muncul seperti ini ada link kuisisnya jadi siswa nanti bisa memilih salah satu ya kalau dia menggunakan handphone mungkin diambil yang mobile link ya atau menggunakan laptop laptop bisa menggunakan webbing pada intinya ini sama saja kemudian dia pilih salah satu link ini kemudian dia akan masuk di akun kuisisnya dengan menggunakan apa namanya dengan menggunakan akun gmail yang sama dengan Classroom ya oke kemudian kita izinkan nah siswa sudah masuk ke kuisisnya dia kemudian mengetikkan nama sebenarnya misalnya agak mudah dikenali oleh guru dan dia bisa memilih ini kemudian pilih mulai game nah dia belum bisa memulai game karena gurunya belum menekan tombol mulai jadi dia menunggu sampai guru menekan tombol mulai ya kita kembali ke ketampilan guru nah ini guru sudah ada muncul satu orang siswa yang masuk ya satu orang siswa yang masuk kemudian kita coba lihat lagi kita tambah satu akun lagi nah akan muncul di sini di siswanya akan muncul ada latihan notasi sigma yang kita kirim dari kuisis jadi siswa memilih ya kemudian dia bisa memilih akunnya ya ini bisa langsung nah dia mengetikkan nama sebenarnya kemudian mulai game nah sudah ada dua orang beserta yang masuk kita kembali ke tampilan guru nah guru sudah tahu ini ada dua yang sudah masuk jadi kalau ada 30 siswa kita maka 30 siswa ini akan masuk ke sini ketika semua siswa sudah masuk ya maka kita bisa menekan tombol mulai untuk menandakan siswa sudah bisa tampil di layarnya soal-soal yang kita kirim ya kita klik mulai nah ini sudah ada dua siswa yang akan bertarung ya untuk menjawab soal kuis kita lihat tampilan siswa nah ini tampilan siswa ya kemudian dia diberi waktu untuk menjawab ya misalnya dia jawab kemudian siswa berikutnya misalnya soalnya diajak ya nah selesai siswa menjawab 5 soal nah ini langsung keluar nilainya kemudian siswa yang satu lagi nah siswa satu lagi juga sudah selesai nah kita lihat di tampilan guru ya nah ini tampilan guru ya sudah ada hasilnya bahwa siswa yang pertama sudah menjawab dengan benar 3 soal sedangkan siswa yang kedua hanya benar menjawab 2 soal ya nah kalau sudah merasa cukup ya kemudian guru bisa keluar ya mengakhiri gamenya bisa juga mengunduh hasilnya tapi ini karena kita koneksikan dengan google classroom maka kita kita bisa lihat hasilnya di google classroom saja sudah selesai kita kembali ke google classroom guru nah ini kelasnya sebagai guru kita lihat tugas latihan notasi sigma nah akan nampak disini bahwa langsung nilainya akan otomatis di posting di tugas siswa yaitu 40 siswa yang pertama dapat 40 dan siswa yang kedua mendapatkan nilai 60 jadi seperti itu bapak ibu bahwa integrasinya itu menyebabkan nilai yang didapatkan siswa di kuizis itu akan masuk di dalam tabel nilai yang ada di google classroom nah itu yang dimasuk dengan integrasi antara kuizis dengan google classroom begitu juga untuk mode kuis yang menggunakan penugasan jadikan PR juga sama akan masuk nilainya ke dalam google classroom mungkin sekian dari tutorial penggunaan atau mengintegrasikan kuizis dengan google classroom semoga bermanfaat nantikan tutorial tutorial berikutnya terimakasih semoga bermanfaat dan percaya terimakasih ya terimakasih